Hai salam arit pemirsa kali ini saya datang di kandang peternaknya milik Pak siapa Pak harikin Pak Sariqin ini desa apa Pak Seri Bendowo kecamatan Bangunrejo Bangunrejo kabupatennya Lampung tengah Lampung tengah Pak coba lihat Bapak ke dalam Pak kesana coba ini kandangnya kayak gini jadiin satu kenapa ya masih masih jadiin satu kok enggak dipetak-petak Oh kenapa biayanya belum ada hahaha ya kan sunit udah aku berapa aja papan berapa kan Oh ini kenapa di tali-tali kancangnya tarong ya Oh ini tarong galak iya makan yang sekencang bah kalau lihat kandangnya ini kan kandang baru iya emang berapa baru berapa hari buat kandangnya paling sekitar dua bulan ini dua bulan sekitarnya uh kok kambingnya bagus-bagus kayak gini ya Pak enggak dua ha enggak duk gaduh itu apa maro maro hasil mara hasil berarti kambing bukan punya mbahnya bukan kambingnya punya berapa orang dua orang yang yang ini kan dari mana desa ini dari desa Oh ada yang dari desa tapi kan udah udah setor sudah setor dah Oh ini punya mbahnya setor berapa kali beranak satu satu kali beranak nanti iya babonnya buat mbah iya udah hasil udah itu juga hasilnya ini hasilnya iya tuh sehari ngarit berapa karung dua tiga dua atau tiga dua karung sampai tiga karung Iya serius Iya itu tiga mbah kandik itu peh-peh-peh memang nggak capek ngarit ya capek eh capek hahaha udah tua loh nah tapi ya gimana mungkin punya tanggungan ngurusin kamping ini emang tadinya malah sapi-sapim barang tadinya sapi terus sapinya kan dijual sama sempunya jimbahnya juga sapi gaduh iya hahaha mana kandangnya itu itu oh bro ini kandangnya sampai jangan tepi ancor ke gentengnya dipindah sini Oh gentengnya dipindah sini ini bekas kandang sapi-sapi ya isi berapa segini kandang kambingnya itu tadi kemarin kan itu ini awalnya kandang kambing Oh terus pindah sini pindah sini lah biaya bikin kandang kambing dari mana kamu anak-anak yang bikin itu anak ini ini yang bikin anak biayanya iya iya kalau ini manu entah berapa enggak enggak tahu Oh lah anaknya dimana sepatnya entah sedang kemana bujang Masian bukan udah berkeluarga udah berkeluarga yang menantu 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 bagus tuh menantu sayang orang tua ya ayo menantu sayang mertua ini nih pakannya kayak gini enggak mencret Mbak enggak enggak ini kan lombok-lombok tempatan ya manu bayuman Oh ya emang nggak mencret enggak semua kayak gini jadi tiga karung segini ya sehari ya Iya pakai sepeda Iya ini sepedanya ini cuman dua tapi Oh hari ini dua karung sepeda dapat rumput itu satu anu Emang nggak pakai motor Mbak ngaritnya belum punya eh belum punya belum punya motor motor kalau enggak bikin bapak juga masih takut Bapak enggak bisa pakai motor masih takut masih takut dulu waktu sapi juga pakai sepeda iyo pepepe lah banyak punya sawah enggak sih punya berapa setengah tengah hektar digarap siapa sendiri terus hasilnya buah dimakan makan ayo biaya anu apa ini berbahagian dapur itu Oh kebutuhan dapur kebutuhan dapur sehari-hari lah sehari-hari ladang punya punya berapa setengah loh berarti orang kaya ini pakai kaya utang kayak utang kaya kambing aja enggak aduh lahannya udah berarti udah satu hektare loh ini iya anaknya berapa dua dua iya yang garap ladang sama sawah siapa yang anaknya yang ngarep yang seprapat aku yang seprapat Oh dibagi-bagi iya terus kita garap tempat emak mamaknya seprapat Oh mamaknya siapa sama saya Mbah punya masih punya ibu nih masih masih hidup masih lambang umurnya berapa tahun 65 Mbah ibunya Mbah berapa sekitar lapan puluhan lapan puluhan ayo woi bersyukur punya orang tua masih hidup ya Iya ibu yang masih Bapak Bapak udah meninggal Mbah sebenarnya ini buat ngisi nganggur atau apa tenak kambing ya dulunya kan anaknya itu yang dikasih gaduhan terus anaknya pergi terus daripada dikembalikan kita urusin kita urusin Oh tadinya anak terus pergi kemana jenggat apa gimana Jawa kerja Oh Jawa Sulawesi Oh Sulawesi terus kejauh minggat mungkak hahaha tak kirain minggat Enggak sales motor kompor-kompor Mbah kalau mbahnya sakit siapa yang urus ngarit ayo ya anaknya tuh bantu Iya yang di rumah ini Iya kemarin yang telah sakit tiga hari sakit tiga hari Corona lupa hahaha kaleng mbah selama ternak dua bulan ngurusin melanjutkan apa namanya milik gaduannya anak ini pernah sakit enggak kambingnya pernah sakit apa kemarin entah sakit apa kemarin ini mana yang mana yang ini sakit sakit apa ini mbah kok sembuh entah sakit apa tuh ngurut-ngurut anu guling-guling katanya guling-guling mabok lah ya dikasih apa obatnya kalau banyak pernah pernah apa aja nah ada sampai sambal ada sambal susu barang sambal susu terus kanyol kelapa air kelapa terus disuntik suntik wah gaduh gaduh badnya satu malam itu enggak minyak enggak berdiri satu malam berdiri terus di rumah terus bapak keluar kok anu buruk anu bisa dekem terus kemari terus disuntik sama penaannya itu sembuh sembuh Alhamdulillah mbahnya dari kambing gaduhan ini udah dapet berapa ekor cuman satu ini baru satu ya ayah cuman beranak satu kali satu kali enggak harapannya mbah karena anak-anak jual Oh harapan mbah harapan kedepan un tujuannya mbah ternak kambing apa harapannya yo untuk biaya nyukupin kebutan di rumah lah Emang lahan yang sudah dibagi-bagi terus seperempat enggak cukup yo 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 belum ha yo belum cukup lah punya utang gak di mana ini temannya tuh diwarung diwarung bonnya berapa aku enggak pernah ban yang ban itu orang-orang perempuan Oh banyak nggak boh ya aku enggak enggak pernah butuh hehehe hahaha jadi yang bon anak butuh apa ya itu yang nyari maaf ini Mbah makan harian itu pakai apa sesak ketemunya apa aja yo kadang ikan kadang telur ikan telur terus kadang Pak asin ikannya ikan asin iya ikan asin pernah jalan-jalan beli bakso enggak Mbah aku enggak enggak mau anu bakso apa sate-sate enggak paling dibeliin miayam miayam ya udah kalau sate anu bakso kan kita nggak makan Mbah nggak pingin istirahat Mbah ya sebenarnya ingin tapi bagaimana omong ini masih tanggungan segini tanggung jawab Iya masih masih bisa tanggung jawab lah ini kambingnya gede-gede lagi ya Mbah pernah enggak kambing ini beranak tiga yang satu mati yang satu mati hidup satu ini yang ini yang belum mana mana tuh lap yang buat pacaknya yang mana yang pacaknya pinjem siapa pacak apanya buat ngawinin babon itu tetangganya tetangga bayar berapa gratis lah gratis ya Oh sama teman ayo gratis sama teman gratis kalau bukan nama teman bayar yo kalau sapi lah bayar Oh tapi bayar kau kambing enggak taruh sini bandutnya caranya kambing minta kawin apa tandanya kok banyak tahu bunyi sama ekornya gini-gini bunyi terus kipit-kipit goyang-goyang iya terus apalagi bunyi terus ya cerewet selai terus apalagi ya udah gitu cuman itu Iya kalau udah kami akan terus udah kalau seumpamanya kambing minta kawin dilewati aja dibiarin aja gimana ya enggak apa-apa iya majir enggak ya iya iya telat telat aja iya terus nunggu nanti lagi Oh nunggu Iya kalau telat biar habis beranak berapa hari dia minta kawin ini kalau ukuran aja tiga bulan lah tiga bulan ya Iya ada nggak yang beranak satu bulan setengah minta kawin iya nah tapi kan kasihan anaknya kenapa ya masih kecil-kecil kecil iya masih metak tuh ini tempat kambing makannya kanan kiri ya Iya Mbak ini kalau kayak gini ini memang tarung terus ini Iya ini nyuruh dukin ini nyuruh dukin yang kecil-kecil Oh bukannya kalau udah lama dia udah akur buat beda namanya kambingnya ini kan gede ini kan kambing kacang Oh jadi kambing yang beda jenis iya tarung tapi kalau sama-sama sama-sama ini ya enggak Oh bisa akur bisa akur mbak sekarang saya itu belum dapet tujuannya mbah tenak kambing kalau udah banyak buat apa ya itu belum mau untuk kebutuhannya keluarga lah mbah jawanya dulu dari mana dari wakerta Purwa Kerta Kerta Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Timur tengah jawab Banyumas Oh Purwokerto masih ada saudara di sana Mas di sana masih masih mbahnya kesini tahun berapa kok nah disini sekitar 75 di Cokanegara tujuh tahun 75 kalau pindahnya kesini ke Lampung tahun tujuh empat tujuh empat ke Lampung orang tua ikut orang tua di Lampung Selatan Oh di Lampung Selatan belum sampai Lampung Tengah 075 tetap di Cokanegara itu mbah kenapa di panggung enggak di kandang lantai tanah aja ya katanya cemak gitu apa kotor ya gampang yang basah ya Iya ini Kak Oh ini ini tingginya berapa mbah luka mau ponaan itu yang bikin kesamanya lantainya Iya enggak paham ya mbah Enggak ngeliat kotorannya sih basah semua ya Nah iya berarti banyak ini nih minumnya banyak mbah jarang diminumin jarang diminumin kok itu apa basah iya rumputnya ya naut hujan rumputnya kena pipis itu kalau diminumin berapa hari sekali kadang-kadang seminggu seminggu sekali Oh seminggu sekali dikasih apa minumnya garam-garam tambornya garam kenapa harus garam bahwa kan asin jadikan mau Oh kalau enggak dikasih garam ya enggak enggak ini bulu-bulunya sehat kambingnya ya ini saya kan ini udah hampir melahirkan hampir melahirkan mana yang mana mbah yang ini melahirkan ini kok perutnya kecil nah ini kan gede kalau kantong kambing yang untuk makan mana yang untuk anak mana sebelah kanan apa kiri kalau lalu sebelah sini sebelah sini anak kanan untuk makanan kiri udah berapa bulan ini hamil enggak tahu aku juga enggak tahu ya enggak lihat siap susunya sudah ngisi ya sudah mulai hampir melorot ya Iya kemaluannya sudah mulai bengkak bulan depan kayaknya tapi belum lorot total ya kalau kalau enggak bulan-bulan puasa ini garis garis ininya belum keluar ya urut belum biasanya kan sini keluar ya nih sini nih nih garis ini kan biasanya bentuknya bendul ya ada ponjolan tapi ini enggak ada enggak ada ini Oh sebelah kanan enggak ada benjolannya ini ya enggak kelihatan enggak belum turun ini yang belum turun ke bawah kalau udah turun kan ini ikan gampang biasanya turun kan ya turun ke belakang ya iya ke bawah turun ke belakang paling tinggal tunggu satu minggu ya Iya sama dengan ini sapi ya modelnya ya kalau mau melahirkan ya Iya sama ya Iya dia turun ke bawah ke bawah terus ininya Oh tapi lihat nih ini udah mulai udah mulai ada lubangnya misalnya ya ada dekoannya ya bener ini kurang dikit bentar lagi mau beranak ini satu bulan lagi mungkin paling lama ya Iya ini kan tanda tanda anu ya mau melahirkan ini nanti kan ini kayak gini ya bentuknya kayak apa namanya ada cincinnya ya udah kayak berlubang misah antara tulang ekor dengan dagu dikit anu tulang pahanya itu pisah kalau mau beranak nah kalau ini 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 hamil berapa bulan itu 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 sama-sama ya sebentar lagi ya coba lihat tulang ekornya Oh iya udah mulai ada dekoan ya ini susunya sudah mulai besar ini kan kelihatan terlalu itu kelihatan kalau ini kelihatan banget tuh tuh coba yang sebelah kanan ini perut sebelah kanan lihat lihat sebelah kanan ada garisnya enggak mbak kalau yang belum ada juga belum Oh ini belum lorot juga ya belum langut kita bulan puasa lah nanti bulan baca nanti ini biasanya beranak berapa mbak 22 ya Oh tanda kambing bantuan ini ya milik desa ya ada tandanya 0,30 30 ini belum beranak belum hamil belum mulai sama kalau ini ini anda hamil berapa dua bulan sekitar dua lah dua bulan ya sama ini coba hamil dua bulan susu belum ngisi ya belum tak tarik ada isinya enggak Oh belum ada susunya ya belum belum ngisi susu si kambing ini belum ada nah ini pemirsa buat yang ragu berkaitan hamil ini yang suwalaupun sis susunya belum ngisi ditarik belum belum Manu tapi ini kelihatan hamil perutnya jelas kok gemuk ini sehat mbah ada lagi enggak tanda-tanda kambing sudah hamil itu kadangnya bulunya rontok jadi berganti bulu enggak paham itu enggak paham ya nah pokoknya ngurusin kambing kalau berat-meteng tuh tau-tau ya lahirkan gitu aja hahaha berapa bulan ya enggak tahu berapa bulan ayam buntingnya itu oh buntingnya enggak tahu berapa bulan enggak paling paling setau-tau ya udah beranak gitu beranak ya iya dari dulu kita anggap kalau ngurusin kambing gitu ngurusin kambing itu kambing itu hamilnya lima bulan lima bulanan lah dia ini enggak pernah disemprot Mbah belum semprot obat belum jamu-jamuan murni rumput aja iya mbah pernah nangis enggak ngarit susah nangis ya enggak cuman ngeluh ya ngeluh apa capek ngeluh kecapekan kalau capek kambingnya malah kalau panas waduh kambingnya lari waduh waduh kecapekan sering ya Mbah Mbahnya barusan sakit ya udah Mbah ini tak bantu ya ya terima kasih Mbah ya ya Mbah siapa namanya Sarikin Mbah Sarikin Desa Sri Pendowo Kejamatan Bangun Rejok Kabupaten Lampung Tengah Mbah ya 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 Mbah